Intro Jadi yang ingin saya jelaskan disini adalah bagaimana waktu yang sehat, punya peluang waktu kalau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah selesai artinya orang ini benar-benar rugi ya rugi dengan serugi tetapi orang yang maghub ini benar terperdaya punya kesehatan, keafiatan tapi dia gunakan untuk hal-hal yang membuat dia lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya ketika sehat waktunya ada sibuk dengan hal-hal yang lain sehingga ada satu ungkapan yang sangat penting sekali kalau engkau tidak sibukkan dirimu untuk hal-hal yang baik engkau pasti juga akan sibuk sibuk apa? ya bisa juga mahasiswa dan buruk dan sibuk juga dengan hal-hal yang tidak penting jadi manusia hanya punya dua pilihan sibukkan kepada yang baik atau engkau akan sibuk dengan hal yang tidak bagus bisa dosa dan juga hal-hal yang mubah bahkan yang mendekati kepada yang makruh bisa juga mendekati kepada yang haram olehnya itu bagaimana caranya supaya kita bisa buat timetable kapan membaca Al-Quran kapan membaca buku kapan ini kalau berzikir itu bisa terus ikut semuanya membaca Al-Quran sudah zikir kalau dia ngobrol dengan temannya silahkan ada waktu ngobrol ada tamu tapi gunakan waktu ngobrol itu sambil ngobrol sambil berzikir caranya bagaimana? nanti kita tidak menghormati tamu bagaimana caranya ustad? tamu ngobrol kita zikir nanti dia ngomong apa kita tidak paham kamu bisa menggunakan tasbeh bisa menggunakan apa nanti lama-lama sudah jalan sendiri ngobrol ketika kita ngobrol mungkin tidak bisa kita berzikir tapi ketika tamunya ngobrol kamu berzikir dengerin dia apalagi tamu yang hobi ngomong ada tamu tidak bisa bisa seberapa jam tidak berhenti apalagi kalau dia dengar Sohibul Bet ini memang pendengar yang yang baik begitu dia ngobrol terus yaudah kamu juga zikir sampai dia capek yaudah selesai jadi gunakanlah sebaik mungkin disini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keutamaan para mujahid dalam sebuah riwayat Rasulullah s.a.w. jadi bersabda kemudian dijelaskan bayangkan kita kembali ke hari pahlawan berapa puluh ribu atau mungkin bisa ratusan ribu mereka-mereka yang gugur dan syahid di jalan Allah ya karena kalau dikaruniakan syahadat seperti kita tadi saya sudah sebutkan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasim Ash'ari yang dampaknya sangat luar biasa memberikan motivasi semangat untuk berjuang melawan penjajah saat itu ya itu yang gugur para syahadat dan karun yang yang mereka berikan itu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para syahadat seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul s.a.w. Qala nabiuh habibuna s.a.w. Lishyihidi inda Allah Situ khisal jadi mereka yang gugur di jalan Allah itu mendapatkan enam hadiah enam pemberian Allah subhanahu wa ta'ala apa yang pertama yugfarulahu fi awwali jadi di awal pertama dia syahad itu dia langsung mendapatkan ampunan wayura mak'aduhu min al-jan langsung dia melihat tempatnya di surga wayujaru min azabil qabr selamat diri dari secahan kubur wayaman min al-fazail akbar amandu juga di hari mahsyar nanti yang sangat menakutkan dia mendapatkan keamanan dari Allah aman dari siksa kubur dan mendapatkan juga penghargaan yang diletakkan di atas kepalanya dan dia dinikahkan dengan 72 hurul in hurul in itu wanita yang sangat cantik hur itu jamaknya jamak dari haura haura itu yang matanya itu hitam putih hitamnya sangat jelas dan putih di matanya itu jadi hitam itu sangat jelas sekali kemudian dia memberikan syafaat untuk 70 dari keluarganya terus pertanyaannya sekarang ustaz kalau hurul in artinya mereka-mereka yang gugur di jalan Allah mendapatkan para syuhada itu mendapatkan hurul in kemudian al-muslimat wanita-wanita muslim ini dapat bidadari kalau wanita dapat apa ustaz kan ada juga wanita-wanita yang pejuang syahid jalan Allah ada juga dia walaupun dia tidak diwajibkan tapi kalau sudah musuh menyerang dan masuk kota semua juga bangkit harus membela negerinya membela negeri melawan penjajah kalau wanitanya dapat apa itu pertanyaan itu juga muncul dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk peria memang hurul in tapi untuk wanita kita dapatkan dalam banyak ayat-ayat yang lain seperti dalam surat fusilat surat fusilat itu ayat surat yang ke-41 ayat 31 banyak firman-firman Allah yang menjelaskan bahwa kalau seseorang itu dimasukkan Allah dalam surga itu walakum fihama tajtahi ampusukum walakum fihama taddaun jadi siapa saja kalau masuk surga yang dia inginkan apakah pria maupun wanita yang dia inginkan yang dia mintakan semua Allah kabulkan tapi pasti pertanyaan lagi jadi fitrah wanita dengan pria itu berbeda kita lihat di dalam surga nanti pakaiannya dari harir dari sutra banyak pakaian-pakaian yang disebutkan disebutkan emas pakaian dan itu yang lebih tertarik kalau disebutkan itu ya wanita bukan pria ada contoh yang lain lagi jadi fitrah ini berbeda fitrah manusia laki-laki maupun perempuan itu sangat berbeda kalau wanita itu lebih senang kalau disebutkan yang namanya emas berlian ya umpamanya kalau seseorang punya anak dua laki dan perempuan kepada yang laki dia katakan kalau kamu tamat S1 aku akan nikahkan kamu dengan seorang wanita yang cantik ini dia semangat kamu sudah usia-usia nikah yang perempuan dia katakan kalau kamu nanti tamat S1 nanti kamu akan saya carikan pria kalau tadi kan cantik yang ini saya carikan yang ototnya kuat malah takut beda memang terus bahasanya ke sini kalau kamu selesai kamu akan saya berikan emas ini atau pakaian yang bagus dan itu lebih menarik dia daripada ini jadi si wanita tadi apa ya dia ikut suaminya kalau dia sudah punya suami itu lebih dia inginkan ketika dikumpulkan kalaupun dia belum bersuami di dunia ya dia minta dia Allah akan berikan jadi ketika tidak disebutkan hurul in kepada kalau pria bidadari terus si wanita apa? bidadak apa kalau bidadari yang laki apa? tidak ada jadi memang berbeda fitrahnya Allah maha tahu Allah subhanahu wa ta'ala pasti muncul lagi pertanyaan dan terus kalau muncul hurul in di surga terus dia juga istrinya masuk surga juga nanti cemburu kan? mana ini? jadi bahasa cemburu bahasa ini sudah tidak ada lagi di surga yang begitu jadi bahasa-bahasa itu itu ceritanya di dunia kalau di surga tidak ada lagi yang cemburu tidak ada lagi yang punya perasaan-perasaan semacam itu dan istri yang ada di yang yang soleha mu'minah ketika dia masuk surga itu jauh lebih cantik daripada bidadari yang ada di sana coba itu bahkan dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi yang saya dengar yang saya lihat dari beberapa referens itu yang namanya wanita mu'minah yang Allah yang Allah masukkan dalam surga kalau dibandingkan dengan bidah dari itu perbandingannya seperti kalau orang punya baju kain yang di luar ini kalau beli sama yang di dalam kan beda mungkin orang beli kain yang di luar terutama untuk ibu-ibu atau para wanita itu kain yang di luar itu mungkin semeternya bisa taruhlah semeternya harganya dua atau tiga juta contoh saja sih tapi kain itu harus ada dalam mana juga dalaman paling cuma mungkin dua puluh ribu tiga puluh ribu itulah bedanya jadi ada gambaran bagaimana seorang mu'minah yang Allah masukkan dalam surga dengan hurul aintu jadi yang di luar itu yang mahal sekali sama yang di dalam jadi kecantikan seorang mu'minah yang beribadat yang taat dengan ibadahnya dengan istiqamahnya sampai Allah masukkan surga berbeda dengan hurul aint yang Allah ciptakan di saat itu jadi keindahannya kecantikannya semua itu jauh lebih tinggi hurul aint kemudian jadi yang namanya syahadah itu itu adalah pertama karunia Allah bagi seorang muslim di hatinya itu sebaiknya dan sunnahnya itu mendambakan Allah berikan dia syahadah di akhir dari kehidupannya itu sendiri kenapa? karena sesuatu yang yang tidak bisa dicari-cari bukan karena kemampuan peribadi tapi itu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala Khalid ibn Walid coba kita lihat berapa pertempuran yang dia ikuti tetapi ending dari kehidupannya dia tidak mendapatkan syahadah artinya tidak mati syahid di medan perang apakah dia tidak mendapatkan fahala syahadah saya yakin insyaAllah dia mendapatkannya kenapa? karena dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. barang siapa yang mendambakan mengharapkan pada Allah subhanahu wa ta'ala syahid di jalan Allah asal muncul dari hati yang paling dalam ingin insyaAllah Allah akan memberikannya walaupun dia tidak meninggal ketika berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jadi diungkapkan di hatinya niat dan pasti insyaAllah pahala itu Allah berikan kepada mereka-mereka tersebut N tonggir s.a.w. Terima kasih telah menonton!